Pemirsa Permasalahan Infrastruktur Perkotaan Permasalahan Infrastruktur Perkotaan menjadi keluhan warga Kota Bogor yang diserah anggota DPR Repubisi Jawa Barat Rudi Harsatanaya saat jaring aspirasi masyarakat dalam rangka Rese 1 anggota DPR Repubisi Jawa Barat tahun sidang 2019-2020 di Kelurahan Kebun Pedas Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Rudi menambahkan di wilayah Kota Bogor masih banyak jalan yang belum beraspal dan yang lebih memprihatinkan masih ada jembatan gantung yang terbuat dari bambu yang sangat tidak layak dipakai padahal jembatan tersebut sangat vital karena dipakai untuk aktivitas warga sehari-hari. Lebih kepada infrastruktur, jadi disana ternyata di wilayah Kota Bogor di dalam Kota Bogor ini masih banyak jalan yang belum beraspal itu satu. Terus kedua yang lebih memprihatinkan ada jembatan gantung yang masih bambu sangat tidak layak dipakai. Itu sangat vital karena jembatan itu memang jembatan sehari-hari. Jadi saya kira kelemahan kita ini masih ada di wilayah Kota Bogor yang tidak masih menjadi jauh perhatian di wilayah Kota Bogor. Rudi pun menekankan pada reses kali ini pihaknya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memberikan kontribusi untuk keluarga yang diwakili baik melalui fraksi di DPRD Jawa Barat maupun membuat nota kepada fraksi di Kota Bogor agar hal-hal seperti ini bisa diperhatikan dan ditindaklanjuti melalui APBD tahun 2020 atau 2021 mendatang. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. disini selamat menikmati.